Pemirsa Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Provinsi Jambi dinilai memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambil Haris pada rapat koordinasi awal GTRA Provinsi Jambi tahun 2024. Gubernur Jambil Haris resmi membuka rapat koordinasi atau RAKOR awal Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Provinsi Jambi 2024. Di sebuah hotel di Jambi, Senin 29 April. RAKOR yang diselengkarakan Kementerian ATR BPN ini mengangkat tema Kolaborasi Reforma Agraria dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi. Akselerasi penyelesaian pelepasan kawasan hutan dan tanah transmigrasi melalui penataan aset dan penataan akses. Alharis menyambut baik RAKOR awal GTRA Provinsi Jambi 2024 ini. Ia berpesan untuk terus bersama-sama menjaga semangat kolaborasi dan berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan Reforma Agraria secara adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi. Jadi kita saat ini sedang fokus ya bahwa Pemerintah Musi Jambi adalah satu provinsi yang juga punya luas yang luar biasa. Nah pemerintah hari ini kemampuan ATR BPN sedang menyiapkan langkah-langkah yang pertama kita memiliki gugus tugas kemampuan agraria dan ini sudah 6 tahun tim bekerja. Ini tahun ke-7 kita bekerja. Nah tugas tim ini jelas ya bagaimana ini memastikan hak-hak daripada masyarakat, kemudian juga aset-aset pemerintah dan sebagainya, termasuk juga hutan-hutan yang perlu kita jadikan. Apa namanya itu, lahan-lahan yang kita anggap memiliki hukum ya bang ya? Hukum-hukum. Gubernur Al-Haris menambahkan untuk tahun ini agar tim GTRA Provinsi Jambi dapat terus meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan rakyat. Dirinya meminta agar ada kepastian hukum akan status kepemilikan tanah masyarakat serta dituntaskannya konflik-konflik agraria. Terima kasih.